Jika channel ini tembus 50 ribu subscriber, maka akan ada giveaway untuk beberapa orang pemenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya di channel teknisi Sukabumi. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara melepaskan dan mengganti gear nanas ataupun bearing yang terpasang di dalam sini. Bagaimana cara melepaskannya? Silahkan simak terus video ini sampai selesai. Kali ini saya akan praktekan pada mesin bor maktek tipe MT817, yang mana model gearbox atau bearing boxnya ini terpisah dengan casingnya. Jadi buat kalian yang mempunyai mesin bor dengan model seperti ini, gearbox atau bearing boxnya yang terpisah dengan casingnya. Terus kalian ingin membongkar bagian depan untuk melihat kondisi bearingnya yang oblak atau mungkin dari rumah bearingnya yang terkikis atau kemakan gitu ya. Nah, kali ini saya akan bahas sedetail mungkin. Jadi pastikan nonton videonya sampai selesai dan disimak step by stepnya. Langkah yang pertama tentunya kita harus melepaskan dulu ketiga skrup bagian depan rumah gearboxnya atau bearing boxnya. Skrupnya ini cuma terpasang satu karena memang lagi proses perbaikan. Tapi gak apa-apa lah, yang penting kalian fokus pada inti tutorial ini aja ya. Nah, bisa kalian lihat asnya terlihat goyang. Dan gear nanasnya juga akan ikut goyang. Jika dipaksakan, ini akan menyebabkan gear nanas cepat aus. Nah, untuk bosingnya ini sudah diganti dengan bearing bambu karena bosing bawahnya sudah terkikis. Nah, sekarang kita lepaskan dulu gear nanasnya untuk melihat kondisi bearing dan rumah bearingnya yang ada di dalam. Sebelum proses melepaskan gear nanas, kita harus melepaskan dan membuka chuck bor atau kepala bornya dulu. Untuk cara melepaskan kepala bornya, saya sudah pernah buatkan tutorial ya khusus itu untuk cara membuka dan melepaskan kepala bor dari mula yang paling mudah sampai yang susah. Kalian bisa cek linknya nanti saya taruh di deskripsi. Lalu kita keluarkan dulu sepi dan juga pelor yang ada di dalam asnya. Untuk Maktek MT811, Maktek MT817, terus untuk Makita HP 1630 atau HP 1631, di dalam asnya double sepi dan juga pelor. Kalau yang umumnya itu kan biasanya hanya pelor doang. Nah, kalau ini ada pelor dan sepinya seperti ini. Pelornya sangat kecil banget. Setelah pelornya keluar, bisa kalian lihat ini asnya goyang ya. Nah, kita akan coba melihat bagian dalamnya. Lalu kita lepaskan snap ring yang pengancing gearnya. Menggunakan tang sepi buka. Jadi, kalau semisalkan kalian ingin mengganti gear nanasnya juga, tutorialnya sama seperti ini ya. Untuk cara melepaskan gear nanasnya. Karena kita harus melepaskan gear nanas dulu, baru bisa melepaskan atau membuka bearing yang ada di dalam. Nah, snap ringnya sudah terlepas. Selanjutnya, tinggal kita lepaskan gear nanas. Nah, mungkin sebagian orang akan kesulitan di bagian sininya nih, untuk melepaskan gear nanasnya. Karena di sini gear nanasnya tidak menggunakan sepi. Ini sistem press. Nah, untuk cara melepaskan gear nanasnya, di sini akan saya perlihatkan. Ini tanpa merusak asnya ya. Jadi, supaya ujung asnya itu tidak doer. Kita siapkan selongsongan seperti ini. Usahakan lingkarannya lebih besar dari ukuran asnya. Contohnya seperti ini, tapi tidak harus sama ya. Ini juga saya bikin dari bekas daleman mesin board jackhammer. Nah, posisinya seperti ini. Dan di bagian ujung as ini nih, yang paling rawan rusak. Di bagian lubang ujung asnya, di sini kita bisa menambahkan baut kecil. Usahakan baut halus. Nah, seperti ini. Yang ada murnya ya. Yang terpasang murnya. Ini saya pakaiin baut yang sudah selek. Terus, kalian pasangkan murnya. Kurang lebih panjangnya ini 1,5 cm. Dan kalian masukkan seperti ini. Saya jamin dengan cara seperti ini, tidak akan merusak asnya. Karena ini andalan cara saya dalam melepaskan gear nanas. Ataupun mau membuka bearing pada mesin board Mactec MT8-11, MT8-17, Makita HP 1630, dan lain sebagainya. Nah, sekarang tinggal kita getok dari atas. As menggunakan martil. Jadi yang kita getok ini tidak langsung ke permukaan asnya ya. Sehingga ini bisa melindungi as dari getokan martil. Nah, ini asnya sudah keluar. Di bagian sini ada per. Bisa kalian perhatikan, ujung asnya tidak mekar dan tidak lecet sedikit pun. Aman ya, ujung asnya. Karena kita memakai baut yang tadi. Nah, ini untuk gear-nya. Kalau kalian ingin mengganti gear-nya, tinggal dipasangkan gear yang baru. Nanti untuk cara pasangnya sama saja ya. Atau untuk cara bongkarnya juga sama. Dan ini bearing-nya sekarang bisa kelihatan ya. Nah, lalu untuk melepaskan bearing-nya. Di bagian belakang sini. Ini saya bersihkan dulu. Nah, di sini ada snap ring atau sepi pengancing bearing-nya. Nanti kita lepaskan snap ring-nya ini untuk mengeluarkan bearing-nya. Kalau tidak ada snap ring di bagian belakang sini. Berarti membukanya dari bagian depan. Nah, dari depan sini. Contohnya seperti bor modern tipe J10 yang ukuran 10mm. Dan itu gearnya juga tidak di-press seperti ini. Oke, kita lepaskan dulu snap ring-nya menggunakan tang lancip. Lalu dicongkel menggunakan obeng-min. Nah, snap ring-nya langsung lepas. Lalu kita dorong dari depan bearing-nya agar keluar. Nah, ini di bagian dalam rumah bearing-nya sedikit longgar. Tapi mau dikeluarin mah susah seret. Berarti untuk rumah bearing-nya ini yang kemakan. Bukan dari bearing-nya yang goyang. Nanti coba kita cek aja ya bearing-nya. Nah, ini untuk bearing-nya guys. Kalau misalkan bearing-nya goyang, ganti aja dengan bearing yang baru. Tapi kalau bearing-nya masih bagus, kemungkinan besar yang bikin goyang itu dari rumah bearing-nya yang kemakan. Nah, ini bearing-nya masih bagus, belum goyang. Kode bearing-nya ini 6002 6002. Tapi kode bearing-nya itu beda-beda ya. Kalian sesuaikan aja dengan kode bearing pada mesin board masing-masing. Nah, kali ini saya akan coba mengganjal di bagian rumah bearing-nya disini. Jadi, yang bikin goyang asnya itu dari rumah bearing-nya disini. Rumah bearing-nya sudah kemakan. Kita akalin dengan cara mengganjal menggunakan kaleng bekas minuman. Dan untuk mengganjalnya juga, itu harus disesuaikan dengan bodi yang kemakannya. Kalau bodi yang terkikisnya cuma sedikit, kita ganjal dengan cara seperti ini aja. Kita bikin tiga ganjelan. Tapi untuk mengganjalnya jangan disejajarkan ya. Kalian bikin segitiga. Contohnya seperti ini. Ini kita bikin tipis-tipis aja. Karena memang yang terkikisnya juga cukup tipis ya. Yang goyangnya juga tadi sedikit banget. Nah, seperti ini guys. Agar hasilnya center sama rata. Lalu kita pasangkan lagi bearing-nya. Kalau mau diganti bearing-nya tinggal diganti aja dengan bearing yang baru. Karena ini bearing-nya masih bagus, jadi saya pasangkan lagi. Lalu untuk sisanya ini kita potong. Agar tidak mengganjal ke snap ring. Kita potong dan paskan dengan permukaan bearing-nya. Atau dipaskan dengan rumah dudukan snap ring-nya ya. Supaya tidak mengganjal ke snap ring nantinya. Intinya tidak mengganggu snap ring lah. Oke, ini sudah tidak goyang. Nge-press. Oke, kita pasangkan lagi snap ring untuk mengancing bearing-nya. Nah, sekarang untuk gear-nya nih. Kalau kalian mau ganti gear-nya tinggal diganti dengan gear yang baru ya. Karena ini gear-nya masih bagus, belum aus. Jadi tidak saya ganti. Ini langsung saya pasangkan aja. Kita pasangkan dulu as-nya. Nah, disini kalian jangan lupa untuk memasangkan pair-nya ya. Pair yang ini. Kalau Maktek MT8-11 biasanya disini ada ring yang tebal nih. Sebelum dipasangkan gear-nya itu biasanya disini ada ring yang tebal untuk Maktek MT8-11. Kalau ini tidak ada. Langsung aja kita pasangkan lagi gear nanas-nya. Nah, sebelum memasangkan gear nanas-nya. Kita harus memasangkan dulu chuck bor atau kepala bornya dulu. Untuk melindungi ulir derat as-nya. Dan untuk ketiga, spindle chuck bornya juga harus posisi ke dalam ya. Jangan sampai keluar. Lalu kita pasangkan chuck bornya sampai mentok. Nah, seperti ini. Harus mentok ya chuck bornya. Jika sudah seperti ini, tinggal kita dorong menggunakan pipa atau selongsongan. Nah, ini gearnya sudah masuk semuanya ya. Rumah snap ring pada as-nya juga sudah kelihatan. Lalu kita pasangkan snap ring as-nya. Untuk mengunci gear. Sebenarnya tidak dipasang juga. Ini tidak akan lepas ya gear nanas-nya. Lalu kita pasangkan lagi pelor yang kecil. Ini kita masukkan dulu pelornya. Baru sekarang untuk spinnya. Nah, seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya guys. Untuk cara melepaskan dan membuka gear nanas ataupun bearing pada mesin bor yang model gearbox atau bearing box-nya terpisah dengan casing-nya. Oke guys, cukup sekian dulu video kali ini dari saya. Semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat buat kalian semua. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!